Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan memberikan informasi Share ke kalian semua Mengenai cara mengatasi demam dan kejang pada anak Nah, buat moms dan teman-teman di rumah Jangan perlu khawatir Jika anak kalian sedang mengatasi Sedang mengalami demam Ataupun bahkan terjadi kejang Nah, yang pertama adalah tidak boleh panik Nah, itu selanjutnya Sebelum ini Subscribe dulu channelnya Kemudian like video ini Jika kalian suka dengan video ini Tonton videonya sampai selesai ya Supaya informasinya tidak setengah-setengah Selanjutnya, jangan lupa komen di bawah Untuk pertanyaan maupun sharing Tentang kondisi demam dan kejang yang pernah dialami Kondisi demam pada anak atau demam itu dikatakan demam jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius Atau biasanya 38 derajat celcius itu sudah dikatakan demam Nah, oleh karena itu harus diwaspadai bila terjadi peningkatan suhu tubuh pada anak Hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan moms di rumah Yaitu adalah yang pertama tidak boleh panik Memang sangat susah dalam menangani hal ini Karena pada dasarnya jika anak kita terjadi panas atau demam itu biasanya memang kita yang pertama itu adalah panik Nah, oleh karena itu yang pertama adalah cegah agar diri tidak panik Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan Pertama, kita ukur dulu termometer Menggunakan termometer Ukur suhu tubuh anak untuk memastikan berapa suhunya Jangan lupa, kemudian jika kita sudah tahu berapa suhunya Yang pertama adalah kita berikan obat penurun panas terlebih dahulu Jika dia sudah terindikasi bahwa anak mengalami demam Selanjutnya, berikan obat penurun panas sesuai dosis yang dianjurkan ya moms Nah, selanjutnya bisa kita lakukan adalah kompres dengan menggunakan air hangat Nah, ini sangat penting jangan sampai salah Karena biasanya kalau konsep yang dulu itu adalah kompres dengan air dingin Sebenarnya yang benar adalah kompres dengan air hangat Ini dapat membantu untuk menurunkan suhu tubuh si bayi ataupun anak Nah, kompres itu biasanya dilakukan di bagian dahi Kemudian di bagian ketiak bisa dilakukan di bagian-bagian lipatan tersebut Jadi, bukan hanya di dahi tapi juga bisa dilipatan bagian ketiak dari si anak atau bayi yang mengalami demam Selanjutnya, usahakan jika anak mengalami demam itu tidak menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu tebal Tidak usah menggunakan selimut Gunakan pakaian yang cukup tipis yang bisa menyerap keringat dari si anak atau si bayi Selanjutnya, apabila dia menggigil Itu masih, kalau misalnya terjadi menggigil Si anak atau si bayi terjadi demam menggigil Itu boleh diberikan pakaian yang selimut atau pakaian yang agak tebal Jika demam menggigil ya teman-teman Selanjutnya Cegah dari terjadinya dehidrasi pada saat anak mengalami demam Yaitu dengan memberikan minuman ataupun makanan minum-minuman secara rutin dan makanan Jika anak tidak mau untuk makan, biasanya berikan makanan-makanan yang mudah dicerna atau mudah lumer di mulut Untuk minuman, usahakan terus berikan minum pada anak agar tidak terjadi, jangan sampai terjadi dehidrasi pada saat terjadinya Bila terjadi sesak napas pada bayi atau anak, disertai demam tadi Kemudian suhu tubuh atau demamnya itu lebih dari 38 derajat celcius Dan juga disertai dengan demam yang terjadi selama 2-3 hari yang belum atau lebih atau belum selesai di beberapa hari tersebut Nah jadi jika masih demam, usahakan harus pergi ke dokter atau rumah sakit yang terdekat Jadi periksalah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Selanjutnya Apabila demam tinggi disertai dengan kejang Nah ini juga harus waspada dan hati-hati Ini dinamakan dengan kejang demam Nah kejang demam itu berbeda Dengan terjadi penyakit penyakit ayan atau epilepsi itu sangat berbeda Karena penyakit ayan atau epilepsi itu kejangnya itu jenisnya berulang Kalau kejang demam itu disertai dengan demam Kalau untuk kejang pada saat penyakit epilepsi atau ayan itu biasanya tanpa disertai dengan demam Nah biasanya kejang demam ini dari usia 6 bulan sampai 5 tahun itu masih rentan terjadi resiko kejang demam Atau tok demam tinggi hingga terjadi kejang Nah kejang demam ini biasanya resikonya lebih tinggi di usia 12 bulan sampai 16 bulan Bahkan sampai 18 bulan Nah pribadi saya sendiri itu punya pengalaman pada anak saya terjadi demam tinggi sampai terjadi kejang Nah untuk kejang pertama kali ini wajib sekali buat mams dan bunda-bunda di rumah serta teman-teman yang baru pertama kali punya anak Nah itu untung terjadinya pertama kali demam pada anak atau bayi Usahakan wajib sekali dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter Nah jangan sampai diremehkan Karena ini penting sekali untuk biasanya kalau anak saya itu pribadi itu pada terjadinya kejang pertama kali itu wajib sekali itu dirawat di rumah sakit Nah selanjutnya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kejang pada anak Yang pertama itu lagi-lagi si ibu itu tidak boleh panik Nah ini penting sekali karena saya pribadi juga pasti mengalami hal yang sama karena pada saat anak itu mengalami demam saja itu kita bisa panik Apalagi terjadi kejang Nah kita sangat panik biasanya pada saat itu panik sekali tapi kita harus mengadarkan diri kita usahakan untuk tidak panik pada saat terjadinya demam dan kejang Selanjutnya yang pertama setelah tidak panik itu kita harus mengatasinya dengan coba miringkan si anak atau si bayi dengan posisi yang miring agar jalan nafas bisa lebih baik Nah itu memperbaiki jalan nafas kita miringkan posisi anak dari yang dari berbaring kita miringkan posisinya Kemudian ingat jangan berikan atau jangan masukkan apapun ke dalam mulut Usahakan Biasanya kan kadang kita mau memberikan memasukkan sesuatu untuk mencegah terjadi gigitan Nah tapi tidak boleh dilakukan Tidak usah memasukkan apapun pada mulut untuk mencegah terjadi gigitan Nah kita cukup memiringkan posisi miring Dan setelah miring itu supaya untuk memperbaiki jalan nafas Dan jangan lupa kita harus observasi atau kita pantau berapa lama dia terjadi kejang Biasanya itu dari 2 menit sampai maksimal 10 menit Tapi ada juga beberapa kasus yang biasanya anak itu terjadinya selama 15 menit terjadi kejangnya Jadi harus diwaspadai dan diobservasi dipantau berapa lama terjadi kejang Sambil hal itu dilakukan kita juga bisa melakukan dengan tetap mengompresi anak Kita minta bantuan dari suami atau keluarga yang lain untuk membantu Tetap memberikan kompres dan membantu untuk tetap menyadarkan anak Jika terjadi kehilangan kesadaran pada anak Nah itu wajib sekali kita langsung pergi ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut mengenai apa yang menyebabkan anak kita terjadi kejang demam Nah selanjutnya biasanya nih dari beberapa literatur menyebutkan kejang demam ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi bakteri Atau disebabkan mungkin karena terjadinya pasca imunisasi Habis imunisasi terjadi Dan selanjutnya wajib sekali untuk diwaspadai apabila kejang ini terjadi sangat lebih dari 15 menit Atau bahkan di beberapa kejadian itu ada yang lebih dari 5 menit saja itu harus sudah diwaspadai Serta disertai juga kejang ini dengan adanya muntah kemudian lehernya kaku dan kesadaran yang menurun Nah ini harus diwaspadai dan segeralah pergi ke rumah sakit atau dokter yang terdekat Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut tentang anak kita Selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa hal-hal yang beresiko untuk terjadinya kejang pada anak itu adalah tadi Ada mungkin resiko sebelumnya Yaitu adalah usia anak dari 12 sampai 18 bulan itu beresiko untuk terjadi Lebih beresiko terjadi kejang demam Nah anak saya sendiri itu terjadi kejang demamnya itu di usia 17 bulan Nah jadi harus memang kita waspadai di usia-usia anak di bawah 5 tahun itu masih serentan sekali terjadi demam Batuk pilek, kejang Nah itu harus sangat diwaspadai Nah oleh karena itu teman-teman, ibu dan mams di rumah, bunda di rumah itu perlu sekali untuk siap menanganinya di rumah Nah jangan lupa siapkan selalu adanya wajib yang ada di rumah itu adalah termometer Kemudian atau alat pengukur suhu tubuh dari anak atau bayi bisa juga untuk digunakan dewasa Jangan lupa itu diukurnya itu di bagian ketia Kemudian jangan lupa dimasak masuk Kemudian itu harus jaga kebersihannya Setelah itu kita selain harus sedia termometer di rumah juga harus sedia obat penurun panas Itu wajib sekali yang masih bisa digunakan ya Jangan sampai yang expired atau yang sudah nggak bagus masa berlaku obatnya Sudah nggak bagus kandungannya itu jangan lupa di cek dan selalu disediakan di rumah Karena termasuk obat-obatan yang lain yang diperlukan seperti batu pilek itu wajib Kemudian untuk selanjutnya itu saya juga biasanya itu di rumah tuh sedia Karena karena pernah kejang saya sedia diberikan dari resep dokter itu obat untuk anti kejang Atau biasanya itu kalau itu menggunakan berdasarkan Memang sediakan di rumah itu obat anti kejang yang diberikan lewat dubur atau anusnya si anak A itu biasanya tapi melalui resep dokter tidak boleh sembarangan ya Teman-teman dari ibu mams di rumah bunda di rumah itu harus melalui resep dokter Dan penggunaannya juga harus sesuai tata aturan pemakaian dari obat-obatan itu Nah selanjutnya jangan lupa juga untuk selalu misalkan anak tadi demam itu Bukan hanya memberikan obat tapi juga kita lakukan pengompresan atau kompres air hangat Selanjutnya kita gak boleh panik itu yang pertama ya Buat mams di rumah mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian share buat teman-teman kalian juga Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat Dan dalam mengatasi demam dan kejang pada anak ini juga berdasarkan pengalaman saya Pada anak saya Nah mudah-mudahan informasinya bisa berguna Pastinya Sampai ketemu di video-video selanjutnya